Sampai saat ini, masyarakat percaya bahwa anak yang mengalami kejang pertolongan pertamanya adalah memberinya minum kopi. Yuk, cek faktanya! Faktanya, hal tersebut tidaklah dibenarkan secara medis. Sampai saat ini tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa kopi dapat mencegah kondisi ini pada anak. Hal yang paling penting untuk mencegah kejang atau step adalah mencegah suhu tubuh meningkat atau demam dengan memberikan obat penurun demam, minum yang cukup serta kompres seluruh tubuh dengan air hangat dan memeriksakan ke dokter. Terlebih, minuman kafein tidak direkomendasikan untuk bayi. Lain halnya ketika terjadi kejang. Pada kondisi ini, tubuh kehilangan refleks sehingga makanan sangat mungkin masuk ke saluran pernafasan. Hal ini bisa menyebabkan tersedak sekalipun yang masuk adalah cairan. Faktanya, makanan atau minuman yang masuk ke saluran nafas dapat menyebabkan berbagai hal, mulai dari batuk ringan hingga radang paru. Hal tersebut bahkan dapat menyebabkan anti-jantung yang bisa berujung kematian. Hal buruk tersebut diperparah karena anak juga diberi asupan kopi. Seperti diketahui, kopi adalah minuman yang mengandung kafein. Zed ini adalah setimulan yang mampu memicu munculnya efek seperti gemeter dan dugup, nyeri perut atau rasa begah, nyeri kepala, sulit tidur, dan tekanan darah meningkat. Pada bayi dan anak kecil, dosis kafein yang sedikit pun sudah dapat menimbulkan efek tersebut. Parahnya, efek ini dapat bertahan lebih lama dibandingkan pada orang dewasa. Oleh karena itu, memberikan kopi pada anak tidaklah direkomendasikan, apalagi saat sedang sakit. Intinya, memberikan kopi kepada anak yang kejang adalah tindakan berbahaya dan masih dihindari. Lagipula, belum ada bukti ilmiah yang mendukung anggapan terkait manfaat kopi untuk anak kejang. Bukannya mengobati, kopi malah bisa merangsang kejang pada orang yang merentan. Minuman berkafein tersebut juga berpotensi mengurangi efektivitas obat anti kejang lho. Guna menurunkan resiko perburukan kondisi akibat kejang demam pada anak, beberapa upaya yang bisa bunda lakukan adalah memberikan obat penurun panas, memberikan terapi penunjang untuk membantu menurunkan demam, seperti memberikan cairan yang cukup, memakaikan baju yang longgar dan tipis, mengompres dahi, leher dan ketiak dengan air suam-suam kuku, melakukan skin-to-skin kontak, dan menjaga suhu ruangan nyaman alias tidak terlalu panas atau dingin.